Oke selamat sore teman-teman kembali lagi dengan Mas Kentong Farm pada sore hari ini kita ngobrol santai saja teman-teman kita lihat ya di depan saya ini adalah bebek yang siap panen teman-teman umur 40 hari ini Insyaallah besok akan panen teman-teman ya ya Alhamdulillah ini sudah panen yang beberapa puluh kali teman-teman saat sejak berdiri peternakan ini teman-teman ini sering-sering pengalaman saja teman-teman kandang ini adalah kandang yang minim bau teman-teman menjawab pertanyaan komentar dan memenuhi request dari pertanyaan teman-teman yang komentar di kolom dalam komentar ya untuk mereview bagaimana cara agar kandang tidak bau nah ini ada beberapa hal yang bisa digunakan teman-teman yang pertama adalah setelan kandang teman-teman setelan kandang kita bisa membuat seperti ini nah ini kita bisa lihat ini diatasnya menggunakan plastik teman-teman plastik dan yang sekitar 60% itu plastiknya kita tutupi plastik musa yang 40% adalah plastik yupi yang bisa tembus mata hari teman-teman jadi untuk yang pertama agar kandang tidak bau adalah sinar materi harus bisa masuk 40% ke kandang kita teman-teman maksimal ya teman-teman minimal ya 25% kalau terlalu banyak yang masuk nanti bebek kita akan kepanasan teman-teman nah fungsinya apa eh sinar materi akhir bisa masuk ke kandang satu itu fungsinya adalah mengurangi becek pada kandang teman-teman jadi kandang yang becek itu nanti akan menimbulkan bau teman-teman jadi kalau kandang yang kita kering bau ya akan minimalisir teman-teman ya tidak saya pungkiri kalau dalam perbebekan kalau harus full bersih tidak ada bau itu tidak bisa teman-teman ya minimal ya sedikit lah baunya jadi itu yang pertama ya teman-teman itu adalah penggunaan atap yang transparan agar cahaya bisa masuk ke dalam kandang maksimal 40% teman-teman yang pertama yang kedua kita harus menyeting tempat minum teman-teman tempat minum pada kandang bebek Nah kita bisa lihat depan nih Nah seperti ini tempat minumnya jadi nanti bebek itu akan minum di sebelah sini teman-teman minum Nah itu nanti sisa-sisa minumannya airnya akan turun ke bawah bambu-bambu ini teman-teman disitu kita berikan plastik agar sisa-sisa air nanti bisa keluar dari situ kandang tidak becak naik terus seperti itu nanti airnya akan keluar dari kandang nah karena itu disitu belum ada pralongnya jadi jatuh ke lahan sebelah teman-teman itu besok akan kita berikan kalan agar sampai agak jauh dari kandang dan agak kandang tidak bau itu yang kedua teman-teman dan syatingnya seperti ini teman-teman jadi nanti bebeknya akan minum di atas tuh kemudian yang ketiga kita bisa rutin menyemprotkan em4 teman-teman ke kandang kita ya seminggu sekali teman-teman agar bakteri pada em4 itu bisa menguraikan sisa-sisa kotoran dalam kandang teman-teman itu yang keempat yang kelima adalah kita mencampurkan makan atau minuman bebek menggunakan em4 teman-teman di atas karanya ya setiap satu tutup itu bisa digunakan 1-3 liter air teman-teman untuk minum bebek itu kita rutin teman-teman beri sekali Nah itu akan membantu pencernaan bebek nanti vases yang dikeluarkan bebek itu adalah cuma ampas saja teman-teman baunya tidak begitu ada karena apa karena amonia itu tercipta karena adanya sisa-sisa protein dalam vases atau melek bebek itu teman-teman jadi nanti kalau penyerapan proteinnya maksimal di tubuh bebek dibantu dengan probiotik tersebut nanti vases bebek tidak akan bau teman-teman tuh ya jadi ada lima lima enam tadi yang pertama masuknya cahaya matahari ke kandang yang kedua ventilasi kandang yang mumpuni atau yang banyak yang ketiga setelan tempat minum pada kandang kita yang keempat adalah penyemprotan em4 pada kandang yang kelima adalah pencampuran em4 atau probiotik dalam makanan teman-teman agar vases pada bebek tidak berbau oke teman-teman itu adalah lima cara yang bisa digunakan untuk mengurangi bau kandang pada peternakan bebek semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen agar channel ini dapat berkembang dan membuat manfaat kepada para peternak bebek lain teman-teman semoga seluruh peternak bebek di Nusantara menjadi peternak yang sukses teman-teman Oke salam dari Mas Gendong Farm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati